PENASIHAT KUSUS PESIDEN URUSAN PERTAHANAN NASIONAL DUDUNG Abdurajman menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menekankan terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini salah satunya bisa dicapai melalui kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Membangun kemandirian industri pertahanan keamanan nasional menjadi visi kakib, komite. Kebijakan industri pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 2012 tentang industri. PERTAHANAN Ujar Dudung dalam perjumpaan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, MENPAN-RB, Rini Widiantini di Jakarta, selasa 5 November. Dudung mengungkapkan, saat ini industri pertahanan Indonesia masih mengalami sejumlah Tantangan seperti keterbatasan teknologi, keterbatasan SDM yang kompeten dalam teknologi, industri pertahanan, keterbatasan anggaran, hingga masih bergantungnya pada impor untuk pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, Alpal Hankam. Kemandirian industri pertahanan ini diharapkan dapat didorong dengan meningkatkan ekosistem industri pertahanan melalui kolaborasi bersama swasta dan menggalakkan UMKM, sehingga kita tidak bergantung dengan impor, cek kata Dudung. Pada kesempatan sama, MENPAN-RB, Rini Widiantini menilai, industri pertahanan jadi salah satu sektor strategis dalam pemerintahan, karena erat kaitannya dengan upaya menjaga kedaulatan. Negara Terima kasih.